Terima kasih. Terima kasih. Mohon maaf, karena Jumat kemarin saya agak kurang sehat, jadi untuk kelasnya kita undur dari minggu ini. Oke, untuk kali ini kita akan membahas tentang machine learning dengan menggunakan Azure. Jadi untuk sesi ini hampir kita tidak langsung seperti pertemuan-pertemuan sebelumnya, karena kita nanti akan memanfaatkan platform Azure Machine Learning Studio untuk membuat, menyusun model machine learning kita, yang itu merupakan, yang itu dia tampilannya full drag and drop nanti. Oke, untuk outlinenya hari ini kita akan membuat sebuah model machine learning dengan menggunakan Azure Machine Learning Studio. Oke, yang kedua kita akan mengkonsumsi model tersebut dalam bentuk web service, nanti kita akan coba di Python. Langsung saja, ini sekilas tentang Azure Machine Learning Studio dan beberapa fitur yang ada di dalam Azure Machine Learning Studio seperti yang tertera di situ. Nah, intinya dia mengatur dari hampir semuanya, dari bagaimana kita menyusun model machine learning tersebut, kemudian bagaimana kita menyusun tahap-tahap trainingnya, hingga bagaimana kita mendeploy model machine learning tersebut. Oke, ini merupakan tampilannya, ini yang baru, karena yang versi baru ini sepertinya masih preview dan untuk mengakses desainernya itu perlu membayar. Oke, jadi kita memakai yang ini, klasik. Oke, ya, nanti sekilas tampilannya akan seperti ini, full drag and drop, jadi ya seperti ini ya. Oke, langsung saja kita demo ke Azure Machine Learning. Oke, mungkin untuk sesi malam ini lebih cepat daripada sesi-sesi sebelumnya ya, karena memang nanti akan lebih singkat. Oke, teman-teman bisa mengakses Azure Machine Learning Studio, itu di sini, studio.azureml.net. Oke, langsung teman-teman bisa akses di situ. Oke, kemudian teman-teman bisa sign in dengan akun lari belajar, atau kalau misalnya teman-teman sudah punya akun Microsoft di kampus, bisa memakai itu. Kalau yang UGM pakai UGM 365 ya, sudah bisa. Oke. Oke, nah nanti untuk tampilan awalnya, teman-teman akan melihat seperti ini. Jadi, ini beberapa list eksperimen. Eksperimen. Kemudian di sini ada web service. Web services itu daftar modern machine learning yang telah di-deploy sebelumnya. Kemudian ada di sini ada data set. Data set ini, intinya data set yang teman-teman impor dari komputer. Kemudian ada train model. Train model di sini merupakan model yang telah dilatih sebelumnya, dan bisa di-reuse di eksperimen yang lain seperti itu. Oke. Nah, untuk membuat eksperimen baru, kita bisa di sini, klik di sini, klik new eksperimen. Kemudian, teman-teman bisa memilih beberapa sampel. Di bawah ini ada banyak sampel. Dari contohnya, binary classification, kemudian ada anomaly detection di sini. ada clustering juga, dan yang lain-lainnya. Oke. Nah, ini kita akan mencoba di, kita akan membuat eksperimen dari awal. Jadi, benar-benar scratch. Oke. Nah, di sini, di samping sini ada beberapa group komponen ya, seperti tools untuk training model, kemudian ada library di OpenCV. Kemudian ada, kita bisa mengeksekusi script Python di sini, dan script R juga. Kemudian ada beberapa fungsi statistik. Nah, lalu ada ini, text analytics, buat proses-proses text, seperti di sini bisa mendeteksi bahasa, kemudian ada preprocessing, dan yang lain-lainnya. kemudian ada beberapa fungsi-fungsi, seperti di sini ada web service. Nah, itu. Oke. Oke, untuk eksperimen yang pertama kita buat, ini kita akan sederhana saja, pakai, memakai dataset iris ya, di sini. Iris. Oke, kita beri dulu nama eksperimennya. baik, nah di sini kita bisa mengeksplore ya, mengeksplore dataset-nya di sini. Nah, kita bisa download, kalau misalnya kita mau eksplorasi di Python, menggunakan framework lain, terus kita bisa juga memvisualisasikan datanya. Jadi, di sini ada beberapa kolom ya, kolom class, kemudian ini persebaran sepal length-nya, kemudian sepal width-nya, peta length, peta width. Nah, itu kita bisa lihat persebarannya. Di sini. Oke, jadi untuk dataset yang digunakan ini ada, ini ya, ada 100 kolom, eh, 100 baris, kemudian ada 5 buah kolom yang terdiri atas ini kelasnya, kemudian ini parameter masukannya. Seperti itu. Oke, langsung selanjutnya kita ke kembali sini. Oke, jadi untuk workflow bagaimana kita membuat model machine learning sudah dijelaskan di pertemuan sebelumnya. Yang dari kita memilih dataset, membuat dataset, kemudian memilih kolom yang mungkin akan digunakan, terus kemudian kita membagi data menjadi dua bagian, yaitu data training dan data test menggunakan train test split. Lalu selanjutnya kita memasukkan data tersebut ke model machine learning. Selanjutnya kita evaluasi. karena untuk data yang di sini cukup sederhana ya, jadi kita tidak melakukan proses preprocessing. Oke, langsung kita bisa membagi dua data tersebut. Untuk membaginya langsung pakai split. Bisa langsung cari, bisa langsung dicari di sini. Oke, ini split data. Kemudian langsung kita tarik baris, langsung menghubungkan di sini. Lalu kita atur berapa bagian, berapa baris untuk data yang di ini ya, first output data set ini menjadi dua output. Di sini dan di sini berapa bagian. Jadi ini untuk data trainingnya nanti. Misalnya kita kasih 0,75. setelah setelah kita bisa memulai untuk training datanya di sini. Oke, untuk training data. bisa kita cari di sini train model. Oke, ini ada di sini train model ada dua buah masukannya. Di sini ada data setnya. kemudian yang di sini adalah untrain modelnya. Oke, untuk data set kita masukkan ke sini. Kemudian untuk training modelnya kita bisa cari di bagian sini. Machine learning kemudian kemudian initialize model. Kita bisa memilih initialize model di sini. Ada beberapa kasus yang bisa dipilih. Seperti di sini ada anomaly detection, kemudian klasifikasi, clustering, dan regresi. Ada empat kasus yang bisa dipilih. Untuk kasus ini karena bentuk data setnya itu binary classification, jadi kita menggunakan model yang di sini, itu class. Dua class binary classification. Jadi, ada beberapa metode yang bisa digunakan. Untuk awal kita bisa memakai contohnya ini. decision fresh. Ini untuk training modelnya. Kemudian setelah di training di sini, kita score. Score model. Nah, jadi untuk membandingkan scorenya, jadi ini model yang sudah di training dengan data yang tes, data tes di sini. oke, ini masih ada error. Oke, oh iya, jangan lupa ini ya, pilih kolom labelnya. Oke, teman-teman bisa ini, launch kolom selektor. Kemudian langsung teman-teman bisa ngetikkan kolomnya. misalnya ini class, langsung bisa dipilih. Oke, score model. Kemudian dari sini kita evaluate. Oke, kita evaluate model. Langsung score data set di sini. Oke, secara dasar ini merupakan proses training untuk pembuatan modern machine learning. Selanjutnya kita bisa running untuk ini ya. jadi tunggu beberapa saat sampai proses running itu selesai. Jadi memang tergantung banyak datanya ya. Misalnya teman-teman di sini pakai banyak data, kemudian ada proses preprocessing di sana. Tentu saja itu memakan waktu lebih banyak. Oke, dari evaluate model di sini kita bisa melihat hasil evaluasinya. Jadi klik kanan di sini kemudian evaluate result kemudian visualize. hasil evaluasi secara lengkap seperti ROC kemudian precision dan recall di sini di sini juga ada confusion matrixnya kemudian akurasi sama F1 score. bisa dilihat ini kita dapat hasil 100% akurasinya sama F1 score-nya. karena ini perhitungannya cukup mudah di sini. Oke, nah sampai di sini ada yang dilayakan untuk proses training datanya oh iya yang split-nya secara umum ya yang penting data untuk training itu lebih banyak. Jadi teman kalau umumnya sih teman-teman bisa pakai kombinasi 70-30% kemudian 75-25 bisa juga 80-20 jadi bebas. di kotak train model value required train model di sini jangan lupa ini ya pilih kolom untuk kelas label-nya jadi di launch di sini kolom selector kemudian ketik nama kolom kelasnya biasanya di sini auto fill teman-teman langsung ketik di situ langsung muncul ininya sugestion-nya oke tu selamat Terima kasih. Selanjutnya, setelah kita sudah membuat dan mengevaluasi model machine learning kita, disini kita bisa membuat sebuah web service. Untuk membuat web service, kita bisa langsung klik di bawah ini, setup web service. Kemudian klik predictive web service disini. Ini web service yang digunakan untuk prediksi. Oke, jadi dia langsung membentuk web service secara otomatis. Sehingga di eksperimen ini terdapat dua tab ya disini. Yang bagian, oke ada yang bagian disini, training eksperimen. Kemudian ada yang predictive eksperimen. Oke, setelah ini dibuat jangan lupa di run dulu ya. Di run ini kalau di pengambangan software semacam kita nge-build projectnya. Dan juga untuk memperifikasi apakah ini sudah berjalan dengan benar semuanya. Oke, setelah di running, kita langsung bisa mendeploy web service-nya disini. Langsung saja klik deploy web service, kemudian disini kita bisa langsung tes ya. Jadi ada dua jenis tes, ini tes preview kita, kemudian ini tes sekalian bagaimana kita mengonsumsinya memakai web service. Oke, nah disini. Untuk class ini bisa diabaikan ya. Kemudian saya paling misalnya ya kita isi 2, 2, 3. Oke. Nah, untuk prediksinya kita langsung klik tombol centang. Kemudian nanti akan muncul detail seperti yang di bawah ini. Nah, klik untuk detailnya. Nah, jadi ini returnnya ini ya. 0, 2,3, 3,4, bla, bla, bla. Nah, disini ada urutannya. Ini hasil result dalam bentuk json-nya ya. Jadi disini ada kolumn name. Urutannya seperti ini. Jadi ini merupakan yang inputan kelas tadi yang kita abaikan. Kemudian disini ada sepal length, sepal width, petal length, petal width. Ini skor labelnya. Jadi ini label yang satu ya. Jadi tadi kan ada dua label, 0 sama 1. Ini yang labelnya. Ini yang probabilitasnya. Probabilitasnya itu rentang nilainya antara 0 sampai 1. Oke, seperti itu. Ini contoh tes yang biasa ya. Yang kita memakai memasukkan. Kemudian kita cari tahu berapa hasilnya. Oke, lalu disini kita bisa mentes untuk web servicenya. Oke, lalu juga disini misalnya test request response-nya. Seperti yang tadi. Ini ada kelas sepal length, bla, bla, bla. Skor labelnya 0. Kemudian probabilitasnya dia itu 0, itu 0,375. Ini untuk request response. Nah, kemudian kita bisa juga langsung mengkonsumsi API-nya. Nah, konsumsinya ternyata bisa pakai Microsoft Excel juga disini. Nah, kemudian ini ML web template-nya. Saya coba tadi ini masih malah not found. Yang intinya, teman-teman disini bisa memakai C-Sharp, kemudian bisa memakai Python. Kita pakai Python yang versi 3 ya. Bisa langsung teman-teman kopas disini. Oke, jadi kita bisa langsung menggunakan. Kita langsung menuju ke Visual Studio. Oke, jadi kita bisa langsung menuju ke Visual Studio. Oke, jadi kita bisa langsung menuju ke Visual Studio. Oke, jadi kita bisa langsung menuju ke Visual Studio. disini teman-teman bisa memakai script py langsung atau teman-teman bisa pakai jupiter notu untuk memudahkan runningnya di script py bisa nambahin ini Hai sinta pager persen-persen nanti dia akan muncul ini ransel terus kemudian kalau misalnya kita klik ini dia akan langsung di jalankan di Python interaktif disini oke ngerasa ya masih error ya ini on unauthorized Hai Oke jangan lupa untuk ini di copy buat key-nya di sini terus dipaste di sini hai 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 kalau misalnya teman-teman mau ngetesnya di json-nya di sini ada contohnya seperti ini url-nya ini endpointnya di sini kemudian epic kayaknya itu Hai ini ya autor autorization nya ya autorization nya teman-teman bisa ini birer Hai kemudian spasi API kayaknya di sini headers nya content tab application.json hai 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 eh bisa kita langsung running Hai nah nantinya Hai kan seperti ini Hai hasilnya jadi ini tampilan json-nya tampilan json tapi direpresentasikan dalam bentuk byte nah kalau misalnya kita mau contohnya kita cuma mau ngambil yang score labelnya nah ini kita bisa load json-nya di sini udah import json-nya kemudian kita buat variabel baru untuk menyimpan ini dalam bentuk kit sectionnya berikut marker file unsererolly hai 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 e hai hai khusususaten result di sini teman-teman bisa memanfaatkan debug jadi yang debug ini teman-teman bisa kalau di visual studio code teman-teman bisa melihat proses step by stepnya kode itu dijalankan misalnya sudah sampai sini kemudian step over untuk lanjut ke kode selanjutnya nah disini ada fitur watch kita bisa melihat variabel yang ingin kita pantau dia langsung akan menunjukkan struktur data dari variabel ini result dictionary seperti disini result kemudian output 1 kemudian index ke 0 ada seperti ini oke nah disini oke jadi kalau misalnya kita ingin mendapatkan skor labelnya kita bisa kita bisa runut ya kita bisa runut dari sini karena ini bentuknya dictionary jadi pakai indexnya berdasarkan ini key value-nya misalnya ini misalnya di dictionary kemudian result ini kemudian untuk index selanjutnya output output 1 lalu yang ke 0 kemudian disini langsung score label yang ini kita yang probat jadi oke kalau misalnya sudah selesai ya nah ini kita bisa disconnect untuk menyelesaikan debugnya oke tadi kita tabelkan tabel 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 yo 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 bisa langsung dilihat di sini Hai eh seperti itu nah ini untuk konsumsi modal machine learning lewat web service ya seperti itu ok selamat menikmati selamat menikmati oke setelah ini coba kalau misalnya ada preprocessing ya kita akan coba pakai dataset yang lain sekarang nubah VS Code jadi putih teman-teman bisa download temanya itu di extension banyak temanya sendiri-sendiri selamat menikmati ya selamat menikmati oke nah ya kita coba menggunakan dataset yang lain oke kita lihat-lihat di sini jadi di sampelnya oke ada beberapa dataset yang misalnya breast cancer kemudian file list oke ini muternya seperti itu komat temperatur, humidity Ini menarik sepertinya Adal census income Age world class Oke binary ya Oke Ini kalau misalnya kita jalankan pakai Ini ya Tanpa preposessing Atau Oke Coba kita Coba kita running Oke Oke Dipilih kelas labelnya dulu ya Di kelas label Itu Kita pilih yang Income Oke 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 selamat menikmati selamat menikmati jadi kita dapat akurasi segini ya 0,845 tapi F1 skornya sekitar 0,6 oke disini oke ini yang kita hampir gak pakai preprocessing apa-apa kemudian kita bisa coba ya contohnya disini kita explore oke jadi di data transformation ini ada beberapa ini ya beberapa yang bisa digunakan nah ini clean missing data kemudian ini bisa kita scale sama normalize data juga oke oke kita lihat visualizingnya work class nah disini kita bisa explore ini ya visualisasinya banyak private oke capital key nah untuk yang ini ini mungkin bisa kita kita skip ya karena untuk perbedaan datanya cukup mencolok yang ini dengan yang lainnya oke nah buat disini kita bisa ini select column select column disini bisa kita ini exclude tadi yang native country capital gain capital loss ini oke capital gain capital loss kemudian hours per week terus kita kita coba yang tadi ya scaling sama normalize transform capital set kemudian disini ada transform function jadi disini langsung kita langsung dipilih kolom yang numerik oke kita coba disini dulu selected selected transform data set kita bisa coba kita lihat hasilnya seperti apa kalau misalnya kita normalisasi visualize seperti ini jadi dia langsung direntangkan antara kalau disini min 6 sampai 3,8 seperti itu dan disini juga coba kita langsung lihat hasil trainingnya seperti apa yang tadi akurasinya 0,8 0,8 sekian kemudian F1 skornya itu hanya 0,6 badan 1 0,8 sampai 0,8 0,8 0,8 Okay, visualize Okay, oh sepertinya Tidak nurun Mungkin kita bisa main-main nantinya Seperti di select column Sama bagian dinormalize datanya Oke, mungkin seperti itu Oke Oke Oke, mungkin untuk materi kali ini Untuk tentang Azure Machine Learning Sampai di sini Karena memang Yang bagian ini cukup singkatnya Kalau misalnya teman-teman ingin mencoba eksperimen lain Teman-teman bisa langsung di sini Create new Kemudian Mencoba beberapa hal Misalnya Teman-teman mau mencoba Book review Review Oh ya, ini predik Book review di sini Ini dia memprediksi apakah reviewnya itu merupakan review yang baik Atau yang buruk Nah, kalau yang di sini Akan banyak Beberapa hal yang Di proses Pre-processingnya Jadi di sini Dia mengelompokkan Ke data kategorikal Untuk outputnya Kemudian Pre-processing text Langsung kemudian di sini ada Extraksi fiturnya juga Dan lain sebagainya Ini teman-teman bisa Bisa explore sendiri Di sini Oke Mungkin begitu Saya kembalikan ke Lindy Oke Halo Halo Ya Terima kasih banyak Mas Faturahman Hari ini Sudah menyampaikan materinya dengan Sangat Sangat Menarik Untungnya Oke Kayaknya dua tahun lalu Saya juga pakai ini Untuk Ambil tes Azure Apa ya Intelligent bot gitu Nah Sekarang Bukan dong Ada ini gak Bukan Ada gak ya Ini mau Tanya nih Bisa gak sih Kalau kita pakai Berapa model Yang ada di sini Itu untuk ikut Kompetisi yang akan ada nanti Seperti itu Bisa gak mas Oh ya bisa aja Tentu saja Tentu saja Kalau misalnya teman-teman Agak Biar Kayaknya lebih cepat Trainingnya Itu ya Mungkin agak Biar gak ribet Gimana Deploynya Itu bisa pakai Azure Machine Turning Studio Tapi kalau misalnya Dirasa teman-teman Ingin Lebih fleksibel Ya bisa Pakai yang kemarin Jadi Buat dari awal Gitu Jadi bisa disesuaikan Sesuai kebutuhan Teman-teman Oke Nah untuk Assignmentnya Nanti mungkin Diberitahukan Besok kali ya mas Atau Lusa Seperti itu Iya Dan ini Mau mengingatkan Sekali lagi Teman-teman Untuk Datang Hari Jumat Di Global Azure Virtual 2020 Oke siap Seperti itu Saja Ada yang Mau disampaikan lagi mas Untuk tips And tricknya Yang Sering menang Heketon Begitu Pakai Azure Oh gitu Oke siap ya Itu tadi Teman-teman Tips And trick Dari Mas Fatrahman Yudhanto Dan jangan lupa Kompetisi-kompetisi Heketon Seperti ini Itu Sangat membantu Teman-teman Dalam Breakdown Suatu Masalah Real Di lapangan Karena nanti Microsoft Berkolaborasi Dengan Grab Juga United Nation Development Program Itu Memberikan Masalahnya Masalah Kongret Yang Nantinya Akan Dimelementasikan Untuk Memecahkan Masalah Yang ada Di dua Perusahaan Itu Seperti itu Terima kasih Teman-teman Hari ini Sudah hadir Mungkin Mungkin Hanya Hanya itu Saja Yang Bisa Disampaikan Hari ini Nanti Part Selanjutnya Akan Diumumkan Kedudian Hari Kemungkinan Akan Terjadi Hari Jumat Minggu Depan Seperti Itu Akhir Kata Dari saya Nidhi Kusuma Dan Fatrahman Yudhanto Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat malam Selamat jumpa